selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang telah berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya di tengah pandemi jadi di video kali ini kita akan membahas tentang konsep pemasaran secara digital khususnya marketing ya secara digital melalui website atau website marketing dan pemasaran secara digital melalui sosial media atau media sosial atau istilahnya itu disebut sebagai sosial media marketing jadi dua topik ini yaitu website marketing dan sosial media marketing itu adalah yang penting ya dalam mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan jadi memang video ini disusun untuk membantu proses perkuliahan dari mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan jadi pada video terdahulu kita sudah membahas tentang konsep dari pemasaran secara digital ya ada berbagai banyak bentuknya dan dua bentuk yang populer saat ini itu adalah pemasaran dengan menggunakan website atau website marketing dan juga sosial media marketing jadi di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dari website marketing dan juga sosial media marketing Oke kita mulai saja ya video kali ini Nah jadi yang pertama kita membahas dulu apa itu website marketing atau marketing secara digital menggunakan bantuan website Nah jadi ini saya dapat dari sebuah artikel ya di markai.id jadi web marketing itu sederhananya adalah sebuah cara untuk menarik perhatian dan minat konsumen maupun pelanggan melalui website jadi kita pahami sendiri bahwa di era internet sekarang website atau laman ya dalam bahasa Indonesia itu sangat penting sebagai untuk untuk menyampaikan profil organisasi atau profil perusahaan kita kemudian produk yang kita jual itu juga bisa lewat website dan bahkan sekarang pemasaran produk itu juga via website juga bisa artinya bahwa ketika konsumen kita itu tertarik membeli produk kita maka dia cukup mengklik produknya kemudian bisa melihat spesifikasinya dan mengisi formulir untuk pemasanan secara online jadi itu cara kerja dari website marketing jadi website marketing itu adalah media promosi ya dimana dalam website tersebut ada banyak produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan jika konsumen tertarik untuk membeli website produk tersebut melalui website maka dia cukup mengisi formulir pemesanan daring dan juga langsung bisa melakukan pembayaran secara online jadi itu website marketing sederhananya adalah pemasaran produk melalui sebuah website nah disini sudah dijelaskan ada beberapa bagian ya dari artikel ini misalkan sejarah website marketing dan seterusnya gitu kemudian kita masuk ke pentingnya web marketing ya nah jadi kenapa website marketing itu sangat penting ya nah ini poinnya bahwa internet sekarang adalah platform yang dapat dipergunakan oleh perusahaan ya untuk melakukan pemasaran produk karena utamanya jika dipasarkan melalui website itu bisa diakses kapan saja jadi konsumen itu dimana saja dan kapan saja itu bisa mengakses produk dari perusahaan kemudian website marketing tidak terlalu banyak menggunakan orang ya jadi berkurangnya tenaga pada pemasaran itu juga menjadi perhatian dari perusahaan dan kemudian yang penting dari website marketing itu adalah bisa menjangkau semua kalangan jadi asal konsumen itu bisa memiliki akses internet maka dia bisa mengakses semua produk yang ada di dalam perusahaan kita atau di dalam website perusahaan kita jadi memang web marketing itu sangat penting ketika internet itu menjadi sebuah kebutuhan dan semua proses kehidupan kita termasuk membeli barang itu juga dilakukan melalui internet kemudian jenis-jenis website marketing ya itu ada setelahnya set engine optimization gitu mungkin nanti kita akan berfokus disini pada bagaimana contoh website yang bisa dipergunakan sebagai website marketing kemudian kalau teman-teman memiliki blog atau website sendiri itu juga bisa memasang Google AdSense ya jadi saya akan contohkan seperti apa website yang memasang Google AdSense jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana pentingnya website marketing dan juga ada dua jenis website marketing ya satu adalah website marketing yang memang murni dimiliki oleh perusahaan jadi perusahaan itu membuat website sendiri dan di dalamnya berisi produk-produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan yang kedua itu adalah website perorangan atau organisasi dimana di dalam website tersebut itu berisi iklan atau jasa atau produk yang diiklankan oleh perusahaan lain itu akan kita lihat contohnya nanti di akhir video ini Oke jadi dari artikel marke.id ini kita bisa lihat bahwa ketika internet itu menjadi sebuah bagian dari kehidupan manusia maka cara pemasarannya juga harus dirubah mengingat internet itu hampir bisa diakses oleh semua orang ya kapan saja dan dimana saja maka pemasaran secara digital salah satunya melalui website marketing itu menjadi sangat penting seperti itu Oke berikutnya kita masuk ke social media marketing Jadi kalau website marketing itu konsepnya sangat sederhana ya bahwa produk atau jasa yang dipasarkan perusahaan itu cukup dituliskan di dalam website kemudian bisa gambar produknya atau spesifikasi jasanya dan kemudian pelanggan bisa mesan produk tersebut atau jasa tersebut dengan mengisi formulir daring yang sudah disediakan oleh perusahaan Oke kemudian kita masuk ke berikutnya yaitu social media marketing ya Nah social media marketing ini juga sangat penting di era dimana media sosial ini juga banyak diakses oleh semua orang artinya bahwa setiap orang sekarang paling tidak sudah memiliki satu akun media sosial bisa Facebook, Instagram, Twitter, atau media sosial yang lain kita akan belajar mungkin 8 elemen penting dari social media marketing misalkan bagi teman-teman yang memiliki ide bisnis ini saya dapat materinya dari elitmarketer.id yang pertama identifikasi tujuan bisnis jadi yang pertama dulu dari social media marketing itu adalah tujuan bisnis kita misalkan seperti apa nanti produk yang kita pasarkan atau jasa yang kita pasarkan kemudian spesifikasi produknya seperti apa dan seterusnya oke kemudian yang kedua adalah tujuan pemasaran ya tujuan pemasaran itu misalkan pangsa pasarnya siapa apakah kalangan pelajar, apakah generasi muda, apakah senior, misalkan pegawai, karyawan, dan seterusnya karena ini akan ditentukan dengan konten dari promosi kita di media sosial nah misalkan pasar kita adalah generasi muda ya maka konten seperti video dan kemudian flyer yang berwarna itu menjadi konten yang penting karena itu disepai oleh para generasi muda jadi di poin kedua, elemen kedua yang penting dalam media sosial marketing itu adalah tentukan siapa pangsa pasar kita atau tujuan pemasaran kita itu kelompok masyarakat yang mana oke, kemudian yang ketiga, yang berikutnya itu adalah pelanggan ideal ya pelanggan ideal ini sama seperti di tujuan pemasaran tadi, tapi lebih spesifik kalau tadi misalkan generasi muda, nah generasi mudanya itu yang seperti apa apakah mahasiswa, kemudian rentang umur dari berapa dan berapa apakah ada kondisi geografis misalkan yang di luar Bali atau di dalam Bali dan seterusnya jadi setelah tadi kita tentukan karakter pangsa pasar kita, kemudian kita breakdown lagi seperti apa karakteristik yang ideal dari pelanggan ideal kita di media sosial marketing ini kemudian riset ya, jadi riset ini juga sangat penting untuk mengetahui misalkan konten-konten promosi apa yang disukai oleh kelompok pangsa pasar kita gitu misalkan kalau generasi muda atau pelajar mereka mungkin lebih suka promosi dari video yang diunggah di Instagram gitu, jadi video yang lucu atau video yang ada komedinya nah itu juga menjadi bentuk media sosial marketing yang pas jadi riset itu kita harus buat dulu, misalkan bisa menggunakan aplikasi survei ya misalkan survei monkey atau Google Docs dan seterusnya jadi kita aksebarkan dulu kusioner kepada target kita dan kita tanya bentuk promosi apa yang mereka suka jadi itu riset sebagai elemen penting dari sosial media marketing oke, kemudian pilih platform sosial media dan strateginya jadi beberapa strategi itu bisa dilihat ya, misalkan kalau promosi di Facebook itu apakah ada hashtag atau ad orang lain dan seterusnya kalau misalkan di Instagram salah satu strategi promosi itu kan dengan model atau konsep endorse ya nah itu hanya ada di Instagram gitu, kalau di Twitter itu tidak mungkin kita menggunakan misalkan media konsep endorse dan juga kita harus riset ya, nah ini poin pentingnya bahwa kita harus tahu mereka lebih banyak dan kita bisa lihat di platform media sosial yang mana apakah di Facebook, Twitter, YouTube, atau Instagram jadi itu kita dapat dari tahapan sebelumnya yaitu riset di awal tadi jadi setelah riset tadi kita bisa mengetahui misalkan mereka lebih banyak ada di Instagram atau di Facebook jadi kita bisa lebih banyak promosikan lewat Instagram atau Facebook tergantung hasil survei yang kita dapat dari tahap sebelumnya oke, kemudian yang berikutnya adalah buat strategi konten ya jadi apa namanya kontennya itu apakah flyer, apakah bentuk podcast atau suara atau apakah bentuk videonya ini juga ditentukan dari hasil survei yang tadi dan juga yang sangat penting ya dari social media marketing itu adalah tadi jenis konten kemudian waktu posting apakah itu di pagi hari, apakah itu di siang hari, atau sore hari apakah itu di akhir pekan, atau hari Sabtu pagi, atau minggu pagi nah itu juga diperhatikan jadi mereka biasa kita tanya misalkan kapan kah waktu yang tepat bagi Anda untuk membuka media sosial jadi kita tahu dari sana rata-rata mereka akan menjawab misalkan di akhir pekan maka kita akan cenderung untuk memposting iklan kita di social media marketing itu di akhir pekan kemudian ada frekuensi posting frekuensi posting itu bisa ditentukan per hari atau per minggu ya misalkan per hari bisa sampai 5 kali posting di instastory misalkan ada di status whatsapp misalkan atau hanya 1 kali 1 hari nah itu juga tergantung dari hasil survei yang kita dapatkan di tahapan sebelumnya kemudian yang tentu saja di poin 7 adalah anggaran dan sumber daya ya jadi kalau di anggaran itu apakah kita sudah siap membeli peralatan untuk membuat video misalkan kemudian apakah kita memerlukan orang lain untuk membantu kita membuat konten dan seterusnya jadi itu disesuaikan dengan anggaran dan sumber daya yang kita miliki jadi selama konten itu bisa kita buat sendiri jadi itu bisa menghemat anggaran dan tidak perlu keluar dana untuk merekrut orang lain menjadi bagian dari konten kita dan yang ke delapan yaitu menetapkan tugas masing-masing jadi kalau di poin ke 7 tadi kita bisa mengajak orang maka contohnya tadi itu ada daftar sumber daya manusia yang bisa kita masukkan misalkan di bagian visual content creation ada pembuatan konten visual itu membernya siapa kemudian yang bertugas memposting itu adminnya siapa dan seterusnya jadi disini kita tahu bahwa di media sosial marketing itu dibutuhkan sebuah tim mulai pertama tim yang melakukan riset kemudian tim yang membuat konten kemudian yang ketiga tim yang memposting iklan tersebut dan yang keempat adalah tim yang memberikan tanggapan terhadap komentar-komentar yang masuk terkait dengan konten kita baik jadi sederhananya ada beberapa elemen penting ya dalam media sosial marketing tadi yang pertama itu adalah jenis contentnya seperti apa mohon maaf kita harus melakukan survei dulu jadi survei itu akan menentukan jenis konten yang kita buat dan dimana media sosial atau platform media sosial tempat kita nanti akan memasukkan konten kita jadi survei itu sangat penting kemudian yang kedua itu harus ditentukan jenis konten dari hasil survei tadi kita breakdown apa jenis kontennya kemudian kapan memposting konten tersebut dan juga frekuensinya berapa kali jadi itu poin kedua yang kita dapat dari hasil survei yang di tahap pertama tadi dan di tahap ketiga itu ada member maaf ada tim yang bertugas untuk media sosial marketing jadi kalau kita serius untuk melakukan media sosial marketing maka kita harus memiliki tim yang bertugas secara penuh di media sosial marketing tersebut jadi tim ini ada empat bagian ya satu itu adalah surveinya tim yang melakukan survei terkait dengan konten apa atau platform apa yang kita tuju untuk beriklan kemudian yang kedua itu adalah pembuat kontennya tim pembuat kontennya kemudian yang ketiga itu adalah tim yang memposting kontennya atau admin dari media sosial kita dan yang keempat itu adalah tim yang bertugas untuk membalas konten atau membuat sebuah konsep bagaimana cara membalas komentar dari postingan iklan yang kita kirimkan di platform media sosial tersebut jadi dari elitemarketer.id ini kita sudah mendapat beberapa konsep dasar ya dari sosial media marketing jadi yang paling penting tadi adalah survei kemudian menentukan jenis konten dan membentuk tim dari sosial media marketing kita oke kita beralih ke materi berikutnya ya ini dari 10 ilmu tentang ini ya 10 ilmu tentang sosial media marketing yang perlu kita tahu jadi disini ada 10 ilmu bagaimana kita menjalankan sosial media marketing ya jadi ini ada 10 ilmu ada hukum mendengarkan, hukum fokus, kemudian hukum mutu, hukum kesabaran, hukum keracikan, pengaruh, hukum nilai, pengakuan, aksesibilitas, dan hukum timbal balik jadi ini beberapa konsep bagaimana kita melakukan pemasaran melalui sosial media marketing misalkan ada hukum mendengarkan ya jadi disini poinnya bahwa kita harus membaca konten kita harus membaca komentar ya yang masuk dari konten kita dan kemudian berdiskusi dengan pelanggan terkait apa yang mereka butuhkan jadi ini bagian contoh dari hukum mendengarkan dan yang lain itu bisa teman-teman baca langsung ya dari 10 ilmu sosial media jadi salah satunya itu adalah ilmu mendengarkan ya jadi dari postingan kita tentang iklan itu kemudian kita lihat bagaimana reaksi dari pasar kita atau pelanggan kita apakah mereka suka dengan kontennya apakah mereka kemudian mulai bertanya dengan terkait dengan produk kita dan seterusnya kemudian yang kita harus perhatikan adalah bagaimana respon kita apakah ketika komentar pertama itu kita sudah langsung mengajak mereka membeli atau masih menjelaskan spesifikasi produknya nah itu harus didiskusikan bersama dengan tim dari marketing kita khususnya di sosial media marketing team oke nah nanti di website ini dari coinworks.com ini bisa dibaca ya berikutnya dari niagahoster.co.id ini juga bagus ya artikelnya mengenai panduan lengkap sosial media marketing jadi di sini sudah diberikan data ya dari we are social itu 160 juta orang Indonesia itu adalah pengguna media sosial yang aktif artinya tadi bahwa dari 160 juta itu paling tidak ada satu akun yang mereka miliki akun media sosial ya kemudian usianya itu udah rentang 25-24 tahun kemudian Facebook itu masih menjadi di platform media sosial yang paling populer dan seterusnya jadi di sini ada cara menggunakan Instagram marketing kemudian kalau toolsnya biasanya kita pergunakan Google AdSense ya untuk memasukkan misalkan jika kita punya website untuk menambah iklan di website kita kita bisa pakai Google AdSense kemudian di sini ada Instagram Ads bisa dimasukkan kemudian ada Facebook Ads ini bisa dibaca ya baca cara menggunakan Facebook Ads itu silahkan dibaca kemudian ada di sini dengan konsep retargeting ya jadi retargeting itu adalah upaya untuk mengajak kembali konsumen kita yang sudah yang sudah pernah membeli di website kita misalkan dengan mengirimkan promosi langsung ke WhatsAppnya atau di tag di Facebook mereka atau di Instagram mereka bahwa perusahaan kita sekarang ada promo dan seterusnya itu namanya retargeting atau mengajak kembali konsumen yang sudah pernah berbelanja untuk kembali berbelanja di website kita jadi silahkan dibaca baca cara tingkat meningkatkan penjualan dengan retargeting dan seterusnya jadi ini lebih ke teknis ya di niagahoster.co.id ini jadi sebenarnya kalau mau belajar sosial media marketing maka ada dua hal yang sebenarnya harus teman-teman punya yaitu satu adalah produk dan jasa yang dimiliki yang ingin dijual dan yang kedua adalah akun media sosial yang resmi yang bukan atas nama pribadi tapi atas nama usaha kita nah kebanyakan kesalahan dari teman-teman itu adalah menggunakan media sosial pribadi untuk berjualan ya sehingga feed Instagramnya itu bercampur antara feed yang pribadi dengan feed bisnisnya jadi lebih baik yang pertama adalah membuat akun WhatsApp bisnis ya yang khusus menangani bisnis kita dan yang kedua membuat akun baru lagi atas nama perusahaan kita seperti itu oke nah ini contoh dari website marketing ya yang dimiliki adalah oleh Highlight Packard Indonesia yaitu alamatnya ada di store.hp.com nah jadi disini itu sudah ada banyak sekali produk-produk yang dimiliki oleh HP ya yang terkait dengan komputer kemudian laptop dan seterusnya nah misalkan saya ingin mencari apa yang saya perlukan itu saya search sebagian menu disini apakah laptop kemudian apakah desktop apakah printer apakah monitor dan seterusnya nah misalkan saya ingin mencari laptop saya klik misalkan bagian laptop ini kemudian dibagi lagi ya jadi ini sudah sangat bagus dibagi lagi berdasarkan kategori jadi ada misalkan for home ada gaming dan juga ada for business jadi saya bisa memilih berdasarkan mana kebutuhan saya dan kemudian jika disini kita lihat nah disini sudah bagus sekali ya jadi ada gambar produknya kemudian ada spesifikasinya dan kemudian ada harganya jadi tiga hal ini yang diperlukan oleh pelanggan kita ketika mereka melihat sebuah produk dari website marketing jadi pertama ada gambar jadi gambar ini adalah gambar produk yang asli ya jadi tidak mungkin ini gambar yang direkayasa jadi ini sudah difoto kemudian dibuat sedemikian rupa kemudian ada spesifikasinya misalkan kita klik bagian ini ya jadi saya tertarik dengan yang bagian ini misalkan masih loading ya nah misalkan saya tertarik dengan laptop ini ya jadi ini saya bisa lihat gambarnya di bagian ini kemudian ada spesifikasinya saya bisa lihat di bagian ini dan kemudian saya bisa lihat harganya jadi disini saya bisa melihat secara jelas spesifikasi produknya ya nah ini ada spesifikasi produknya tentu ini harus jujur ya karena berkaitan juga dengan material lalu kita bahas yaitu etika dalam bisnis digital jadi semua spesifikasi yang ada disini itu adalah spesifikasi yang nanti didapatkan oleh pelanggan ketika mereka membeli laptop ini nah ini sudah bagus ya jadi laptopnya tampak depan sudah ada kemudian ketika dihidupkan nanti tampilannya seperti ini kemudian ketika tampak samping para konsumen bisa melihat portnya kemudian tampak samping lagi tampak atas tampak samping ketika ditutup dan seterusnya nah ini sudah bagus karena semua sisi dari dimensi produknya sudah ada kemudian spesifikasinya sudah lengkap kemudian harganya sudah jelas dan apakah saya ingin membeli saya bisa tambahkan ke keranjang dan mulai membayar secara digital kemudian bisa melihat apakah barangnya sudah dikirim atau tidak jadi disini kita bisa lihat bahwa dalam sebuah website marketing itu sangat penting ada produk bisa dilihat dari semua sisi kemudian spesifikasi dan juga harga kemudian kemudahan dalam melakukan pembayaran ya jadi ketika konsumen setuju untuk membeli ini maka dia bisa klik bagian tambahkan keranjang dan seterusnya nah ini adalah contoh website marketing yang dimiliki oleh perusahaan secara langsung ya nah ini adalah blog saya yaitu dalam tanda petik ya website yang saya miliki dimana di website ini saya membuat sebuah materi tentang potansi dan riset ilmiah namun disini saya juga mencoba untuk memasukkan iklan ya nah disini ada iklan dari sebuah produk ya produk smartphone dan saya masukkan disini menggunakan dari Google AdSense jadi akun saya itu saya daftarkan di Google AdSense dan kemudian saya mencoba untuk memasukkan iklan jadi ketika nanti saya akan klik ini jadi ketika pembaca dari blog saya itu tertarik dengan iklan ini kemudian dia akan mengklik iklan ini dan akan masuk ke website resmi dari produk ini seperti itu nah jadi website marketing itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya jadi satu bisa dilakukan oleh organisasi yang sudah mapan jadi perusahaan itu bisa membuat website sendiri atau jika mereka tidak bisa membuat website sendiri mereka bisa menumpang iklan di website orang lain jadi misalkan perusahaan baru berdiri kemudian mereka tertarik untuk beriklan mereka bisa menghubungi orang yang punya website untuk menaruh iklannya jadi ini menggunakan metode dari atau skema dari Google AdSense jadi blog saya selain berisi materi-materi juga sekarang sudah berisi iklan oke jadi dari sini dari video ini kita sudah belajar satu tentang konsep dari digital marketing website marketing ya kemudian social media marketing jadi yang paling umum sekarang yang kita pergunakan kedepannya dalam mata kuliah ini yaitu social media marketing bukan berarti bahwa website marketing itu tidak penting ya tapi karena social media marketing itu setiap hari social media itu sudah menjadi sebuah kebutuhan sudah banyak diakses oleh semua orang dan akhirnya perusahaan-perusahaan sekarang lebih banyak melakukan pemasaran melalui media sosial seperti itu jadi yang nanti kita akan pakai terus adalah social media marketing oke baik demikian video kali ini yang membahas tentang website marketing ya dan juga social media marketing jadi kesimpulannya social media marketing itu akan kita lebih banyak bahas ya dalam mata kuliah ini nanti akan disertai dengan beberapa praktek di langsung di akun instagram atau facebook atau twitter teman-teman semua nah setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat konten ya konten dari sebuah media promosi misalnya di facebook di instagram atau di twitter dan seterusnya kita akan cari beberapa materi yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah konten plan ya di social media marketing dan kita akan coba posting di social media marketing kita dan bagaimana kita lihat respon dari pelanggan jadi kita bisa membuat survei yang pertama kemudian menentukan kapan jenis kontennya kemudian kapan postingnya dan kemudian kita akan mencoba untuk menanggapi komentar dari para pelanggan atau konsumen yang ada di social media kita jadi mata kuliah ini seharusnya juga dimengkapi dengan praktek ya sehingga kita bisa mempraktekan social media marketing secara langsung oke demikian video kali ini ya yang membahas tentang website marketing dan social media marketing semoga bermanfaat di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah konten iklan atau promosi dalam social media marketing platform seperti itu baik semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya nanti kita akan ketemu di video berikutnya terima kasih